Pernah gak sih, setidaknya sekali dalam hidup lu, lu tuh ngerasa kalau lu tuh pernah ngelakuin suatu hal yang buruk dan pada akhirnya lu sadar Kalau lu tuh salah dan lu mulai mencoba untuk memperbaiki semuanya dengan segala usaha terbaik yang lu bisa Atau mungkin lu pernah merasa bersalah sampai lu mengutuk diri sendiri atas segala kesalahan yang pernah lu lakuin dulu Sampai ngebuat lu mikir kalau lu tuh gak pantas lagi untuk bisa merasakan bahagia Jujur, gue pribadi pernah berada di posisi itu Dan memang depressing banget rasanya Yang namanya penyesalan memang selalu datang belakangan kan Tapi at the end of the day, gue percaya kalau setiap orang tuh bisa berubah Yang selama ini buruk, belum tentu selamanya buruk kan Lagipula, itu adalah bagian dari proses kita sebagai manusia untuk tumbuh dan berkembang Kita melakukan kesalahan Dan kemudian kita belajar dari kesalahan kita Ada satu scene dari anime ini yang gue suka banget Yang memberikan gue perspektif baru tentang bagaimana kita dapat lebih mengerti sesama Scene ketika Soya bergumam sendiri di kamarnya Menyenandungkan sebuah lagu dengan lirik Buat gue pribadi, ini scene yang singkat Tapi nusuk banget Gimana enggak, datang dari seseorang yang dibully, yang dijauhi Bahkan ditusuk dari belakang oleh teman-temannya sendiri Disini gue ngerasa kalau Soya tuh lagi bilang Hei, gue tau gue salah Gue pun menyesal atas segala hal yang pernah terjadi dulu Dan gue minta maaf Bahkan monster pun memiliki hati Sesingkat itu monolognya Tapi dalam banget maknanya Bagi gue A Silent Voice Merupakan anime yang memanusiakan manusia Banyak banget yang bisa diambil dari anime ini Gak cuman tentang nilai dalam ceritanya Tapi juga visual anime ini yang buat gue Wah, stunning banget deh Gak lupa juga, musik di anime ini yang Waduh, gue yakin bisa ngebuat lu irga sempas ngedengerinnya Well, kata mereka Ini cuman anime But you know what Itu kan cuman kata mereka Kata mereka Terima kasih einzelan semoga Terima kasih selamat menikmati